Pengembangan untuk kurikulum kami sudah mulai kemarin di tahun 2020 Pak. Pada awal saya melakukan kaki di SMK Negeri 3 Palembang. Langkah awal yang kami lakukan adalah karena sesuai dengan instruksi Pak E dari Bapak Wikan Sakarinto bahwa sekolah itu harus seperti dunia kegiatan bebelajaran harus sama dengan di-dudi. Oleh karena itu, saya sebagai kepala sekolah atau CEO Pak harus bergerak cepat dalam hari ini. Maka langkah awal yang kami lakukan adalah melakukan penyelarasan kurikulum dengan dunia usaha, dengan industri. Dan ini kami lakukan dengan beberapa hotel, kemudian instansi-instansi pemerintah, dan ada juga UMKM-UMKM yang kita lakukan. Nah kali pertama yang kami lakukan penyelarasan itu dengan mengundang narasumber, yaitu Ketua Asosiasi SMK Pariwisata Indonesia, yaitu Bapak Hadith Trisno. Pada waktu itu selama 3 hari kami melaksanakan penyelarasan kurikulum. Dan alhamdulillah kurikulum itu yang kita pakai sekarang adalah kurikulum bebas industri, Pak.